Penetapan tersangka terhadap pengacara senior OJK Legis oleh KPK makin memperpanjang daftar advokat yang terjerat kasus korupsi. Setelah melewati pemeriksaan KPK, pengacara yang dijuluki sebagai manusia seribu perkara itu harus mendekam di Rutan Guntur terkait kasus penyuapan tiga hakim PT UN Medan. Keterlibatan para pengacara dalam tindak pidana korupsi membuat nasib penegakan hukum di tanah air semakin gelap. Apalagi setelah KPK menangkap pengacara papan atas OJK Legis yang telah malang melintang dan berpengalaman menangani kasus-kasus korupsi di mana sebagian daftarnya merupakan kasus kakap. Faktanya jerat hukum terhadap advokat dalam kasus korupsi kerap terjadi selama satu dekade terakhir. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, OJK Legis merupakan pengacara ke-10 yang dijerat Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi. Umumnya para pengacara yang terjerat akhirnya dihukum penjara. Pengacara pertama yang menjadi tersangka kasus korupsi yaitu Tengku Seifudun Popon pada tahun 2005 karena terbukti menyua pegawai pengadilan tinggi tipikor sebesar 250 juta rupiah saat menangani kasus korupsi mantan gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Di tahun yang sama pengacara kedua yang jadi terbidana kasus korupsi adalah Harini Wiyoso karena menyua pegawai MA dan Hakim Agung yang melibatkan pengusaha Probo Sutejo. Kemudian pengacara Lambertus Palang Ama terkait dugaan terlibatan dalam mafia kasus Gaius Halemuan Tambunan dan suap kepada pejabat di Bares Grimpolri. Selanjutnya pengacara Mario Bernardo terkait dengan kasus yang tengah berada di tingkat kasasi. Mario ditangkap KPK setelah menyerahkan uang kepada pegawai MA Jody Suratman. Terakhir kasus yang cukup menyita perhatian publik dalam perkara Gubernur Nonaktif Banten Atut Koisiah. KPK menjerat pengacara Susi Tur Andayani. Susi diduga menjadi perantara suap mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mokhtar dalam sejumlah sengketa pilkada. Tim Liputan, Berita 1